Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd para pemirsa sahabat muslim hafizhukumullah ada satu bagian dari kosidah burdah yang menarik yaitu ketika albu siri Imam albu siri menulis ya la'imi fil hawal udhri ma'ziratan minni ilaika walau ansofta lam talumi kira-kira ba'd ini kalau diterjemahkan artinya begini wahai orang-orang yang mencelaku fil hawal udhri karena cintaku yang berlebihan kepada Rasulullah s.a.w ma'ziratan minni aku maafkan kalian ma'ziratan minni ilaika aku maafkan kalian tidak mengapa kalian mencelaku karena aku mencintai Rasulullah s.a.w walau ansofta lam talumi andai kata engkau mengalami apa yang aku rasakan tentu engkau tidak akan mencelaku yang menarik dari ba'd ini adalah albu siri mengungkapkan kecintaan Imam albu siri mengungkapkan kecintaan beliau kepada Rasulullah s.a.w dengan istilah al-hawal udhri apakah yang dimaksud dengan al-hawal udhri ini al-hawal udhri itu artinya adalah cinta yang luhur yang suci menggambarkan kecintaan beliau kepada Rasulullah s.a.w al-hawal udhri itu adalah nisbat kepada satu kabilah yang dikenal dengan nama Bani Uzroh Bani Uzroh ini adalah salah satu kabilah yang tinggal di Hejaz, Arab Saudi sekarang ini yang tinggal di wilayah yang subur, hijau berbeda dengan kabilah-kabilah yang lain yang tinggal di daerah gurun yang tandus alam yang mereka tinggali, yang subur, hijau ini memberikan pengaruh besar kepada kehidupan mereka melahirkan orang-orang Bani Uzroh yang khas memiliki perasaan yang halus orang-orang Bani Uzroh ini ketika kabilah-kabilah Arab banyak menyuarakan perasaan mereka dalam bentuk puisi fahr kebanggaan akan kaumnya Bani Uzroh memilih untuk mengembangkan puisi Ghazal atau yang dikenal sebagai puisi cinta puisi-puisi cinta ini banyak digubah oleh orang-orang Bani Uzroh sehingga mereka masyur bahwa Bani Uzroh ini adalah orang-orang yang ketika jatuh cinta maka perasaan mereka itu sangat halus di dalam mengungkapkan perasaan cinta mereka Bani Uzroh memilih cara-cara yang luhur cara-cara yang mulia Bani Uzroh memilih untuk tidak mendatangi kekasih mereka hanya untuk menikmati kerinduan kepada kekasihnya itu Bani Uzroh mempunyai cara yang khas di dalam menyampaikan cinta mereka kepada orang-orang yang mereka kasihi inilah yang ingin disampaikan oleh Al-Busiri dalam ungkapan beliau Al-Hawal-Uzri yaitu bahwa cinta beliau kepada Rasulullah SAW adalah cinta yang luhur cinta yang berdasarkan dengan perasaan yang halus cinta yang tidak diumbar ke sana kemari cinta yang mulia cinta yang mendalam seperti cintanya Bani Uzroh kepada kekasih mereka mudah-mudahan kita bisa memwujudkan cinta kita kepada Rasulullah SAW seperti yang disampaikan oleh Al-Busiri Ya la'imi fil hawal udhri ma'ziratan minni ilaika walau ansofta lam talumi demikian semoga bermanfaat wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati